Terkuat alasan pria berkewarga negaraan Inggris yang nekat mencuri truk bermuatan patung di Bali pada minggu 9 Juni 2024 malam lalu. WNA berusia 50 tahun itu mengaku panik dan takut karena dikejar oleh banyak orang. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolsek Kota Utara AKP Muhammad Rizky Fernandez yang menyebut pada pemeriksaan awal, WNA tersebut mengaku dirinya merasa takut karena diikuti oleh orang. Karena itulah dia mencuri truk dan kabur ke bandara. Rizky menyebut saat ini kondisi tersangka sudah dalam kondisi membaik dan sedang menunggu hasil tes kejiwaan pelaku untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Selain itu, polisi mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak konsulat Inggris untuk mengecek riwayat pelaku. Sebelumnya, Polsek Kota Utara Kabupaten Badung, Bali berhasil menangkap seorang WNA asal Inggris yang kedapatan mencuri sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan raya. WNA tersebut ditangkap pada Minggu 9 Juni 2024 malam di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai bersama dengan barang bukti sebuah truk berwarna kuning. WNA asal Inggris tersebut mengendarai truk dalam kecepatan tinggi, menabrak beberapa kendaraan lain, menabrak portal tol, hingga terjadi aksi kejar-kejaran oleh petugas layanan jalan tol Bali Mandara. Pemilik truk bernama Rahmawan Andrianto mengaku mengalami kerugian sebesar 150 juta rupiah karena patung yang disimpan di dalam truk yang dilapisi gabah tersebut. Beberapa bagiannya hancur. Terima kasih telah menonton!